Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Petani Jadul di video kali ini saya akan melakukan pembajakan atau mengolah sawah menggunakan kultifator kuit cakar baja untuk membaca sawah saya menggunakan bed bay dengan kondisi bed bay nya sudah agak tumpul karena sudah saya pakai beberapa petahun kalau untuk mencacah sehari kira-kira BBM nya sekitar 7-8 liter ya kawan-kawan ini hanya untuk meringankan saja tapi ya karena BBM naik apa-apa serba naik jadinya apa ya kita enggak terlalu untunglah terima kasih untuk Pak Jokowi yang serba menaikkan segalanya terus menghilangkan subsidi bagi petani terima kasih banyak semoga Bapak sehat selalu salam sejahtera Pak Jokowi tahun 2024 kita ada pemilihan pemilu dan pemilihan presiden kita pilih yang bisa memberikan ke keadilan bagi masyarakat bukan petugas partai ya presiden itu petugas rakyat ingat petugas rakyat sekarang kita kembali ke kultifator kuit cakar baja ini ya teman-teman untuk tetapi ini harganya per biji nya sekitar 40 berapa ya hampir 50-an per biji jadi kalau dalam tetapi ini ada 18 biji jadi kiri 9 kanan 9 jadi 18 18 sekitar habisnya sekitar 800 ribu kurang lebih ya eh 900 ribu sama ongkirnya mungkin 1 jutaan lebih ya teman-teman dan ini cukup untuk apa ya membuat kantong bolong untuk kelemahan petbi ini di lahan yang apa ya yang terlalu lembab atau terlalu empuk itu bisa tenggelam petbi ini jadi kelemahannya petbi di tahap tanah lahan yang empuk atau tangah yang becek tapi empuk sekali itu tenggelam tanah yang cocok untuk petbi adalah tanah yang agak keras tapi nggak terlalu keras beneran ya semi atau apa ya kering lah istilahnya itu baru cocok kalau tanah terlalu kering atau terlalu eh terlalu keras itu ya agak kurang dapat eh mempercepat keausan dead bay nya ini ya teman-teman yang saya suka dari kuik ini adalah pelayanannya ya teman-teman karena kita cuma kalau pesen atau order barang itu melalui aplikasi kuik atau aplikasi resmi dari kuiknya itu dikirim ke rumah kita jadi nunggunya enak teman-teman itu saja kelebihan dari kuik ini kalau untuk daya mesin menurut saya ya cukup untuk bagi petani seperti saya tapi kalau keausan ini atau cepatnya habis update ini dead bay nya ini menurut saya terlalu cepat habis itu kelemahan kuik cakar baja kekurangannya lagi harganya yang cukup-cukup mahal bagi saya bayangkan harganya sekarang sekitar 12 jutaan lebih untuk kultifator ya kalau merk-merik cina 5 juta sudah dapat mesin plus kultifatornya kalau ini belum dapat ini blade bay nya hampir 1 jutaan terus mesin sama ininya mesin sama gardannya itu sekitar 12 jutaan mahal-mahal super mahal oh ya teman-teman yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih oke sekian dulu dari saya semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya salam dari saya petani jadul terima kasih oke 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 oke